Hai Halo sahabat Jeep selamat datang nih di channel Pioner Jeep bersama aku Alvin dan di sebelah saya udah ada Jeep Gladiator merah nih kalau kalian tahu ini adalah Red Devil nih sahabat Jeep cuman ada perubahan sedikit di bagian lampu dan juga di bagian atas dan aku ngasih tahu ke kalian nih kalau sebelumnya itu Red Devil udah menggunakan lampu dari baha desain yang S8 50 inch yang di bagian atas kalau sekarang dia berubah dia udah pakai dari XL sama-sama dari baha desain cuman untuk tipenya dipakai yang XL yang link 8 set jadi ada 8 titik lampu yang dimana itu udah jadi satu kesatuan karena adanya bracket nih yang nyambungin mereka dan pasti untuk kabel-kabel udah semua satu set termasuk lalu yang kedua yang berubah adalah di bagian bracket-nya nih pakai mereka juga dari baha desain yang dimana untuk curve-curvenya itu udah cakep banget nih dia ada pattern-patternya gitu sahabat Jeep patah-patah segi empat antap terus kalau lampu pilar sama-sama dari baha desain dia pakai yang squadron sport dan selain itu juga di bagian atas dia udah install roof rack half-top bilangnya itu dari Evo manufacturing kalau kalian ingat si jogger sama-sama full dari Evo jadi untuk roof racknya aku bilang itu tuh sama-sama dari Evo juga pengen jelasin mengenai sejarah dan yang pastinya kita akan tes lampu dong karena kan ini lampu kita akan tes seberapa jauh sih lampu dari XL yang 8 set ini yang link seberapa jauh nih kira-kira kalau tadi siang kali kita udah coba dari depan sini sampai ke dalam itu kurang lebih 30 sampai 30 meter dan masih ada titiknya sekarang suasana udah gelap sekitaran jam 8 malem nih kita mau tes nih seberapa jauh lampunya dan seberapa terang titiknya kalau kita lihat dari luar dan juga dari dalam let's go nah BTW kalian tahu nggak nih bahwa desain tuh brand dari mana dan sebelum itu juga aku juga mau tau nih ini adalah mobilnya Om Lutfi jadi owner si Reddevil ini adalah Om Lutfi nih sama Jeep dia bangun mobil ini tuh dari awal bener-bener dari bentukannya masih standar dan kalau aku boleh spil sedikit ceritanya nih Om Lutfi nih agak lucu juga nih sama Jeep jadi dulu tuh Om Lutfi ngechat kita melalui Instagram cuman sama kita di slow respon slow respon kita agak lama buat bales chatnya Om Lutfi dan akhirnya ya kita di kita chat kita bales dan Om Lutfi tuh baru banget beli Jeep Gladiator dan langsung aja Om Lutfi tuh request tuh barang-barang ke Henry jadi yang megang nih handy juga yang bantu bangunnya konsep ini juga yang mulai dari pemper depan pakai ADD off-road terus di bagian belakang juga pakai ADD off-road yang steel factor terus sampai ini vendor yang terbaru nih dari Road Armor juga yang plus ada di sini sini kan itu sama tuh barang-barang mereka berdua dan aku juga mau cerita sedikit mengenai bahan desain jadi si bahan desain ini merupakan salah satu produsen lampu yang udah terkenal banget di Amerika karena mereka tuh udah berdiri sejak 25 tahun yang lalu dan untuk ownernya sendiri atau foundernya itu tuh namanya Alan Rhodes jadi si Alan Rhodes ini sebenarnya adalah pecinta kegiatan off-road yang dimana dia memiliki passion dan juga haus banget nih akan kegiatan off-road jadi si Alan ini off-roadnya menggunakan motor sabah Jeep waktu awal-awal jadi motor cycle gitu motor trail nah dia tuh off-roadnya siang sore malem gitu jadi butuh lampu yang dimana mumpuni banget nih buat kegiatan off-roadnya dia dia itu lampu pertama yang sudah legal di jalanan biasa dan juga dipakai di off-road jadi sport dual kit kalau aku baca di websitenya nanti aku juga akan tempelin website dari bahan desainnya gitu jadi ada tuh ada sejarah mengenai si bahan desain sendiri dan kalau aku baca juga jadi setiap pertandingan profesional dan juga amatir mengenai lampu-lampu si besok si bahan desain ini udah megang eh tingkat pemenang itu kurang lebih 15 tahun jadi udah top banget mengenai lampu-lampu dan ya udah kayaknya itu aja sedikit mengenai history dari si bahan desain aku mau tes dulu nih lampu dari bahan desainnya jadi kalian tontonin terus jangan di-skip let's go oke halo setapa jeep ini aku udah di depannya Red Devil yang dimana ini tuh dibantu sama cahaya dari headlamp si Red Devil lah dan nanti aku akan tes video dimana lampu headlamp aku akan matiin dan aku cuma nyalain lampu dari squadron sport ganti-gantian sih squadron sport aku aku nyalain yang SL aku matiin dan squadron sport aku matiin terus aku nyalain yang XL kira-kira sampai mana nih untuk titik si lampunya ini bentar kalian bisa lihat nih kalau dari headlampnya sendiri itu batasnya cuman sampai depan sini nih sahabat jeep apa polisi tidur jadi cuman sampai polisi tidur dan untuk lampu squadron sport sejauh mana aku akan kasih lihat juga dan untuk lampu dari XL nya ini sejauh mana aku akan kasih lihat juga ini kondisinya di depan ruko peony jeep di ruko cepak amas blokan nomor 32 jadi kalian kalau mau datang langsung aja kemari let's go aku akan coba ya let's go oke sahabat jeep ini nih sekarang aku udah di dalam red devil yang dimana aku sekarang akan tes nih seberapa jauh sih lampu dari squadron sport yang dimana kan kalau orang bilang bilang tuh ya ampun lampu bahad design mahal banget squadron sport aja harganya dua kali lampu rigid nah sabar dulu sahabat jeep kalian harus lihat sendiri nih seberapa jauh dan seberapa terang lampu dari squadron sport dan nggak cuman itu aja aku juga pengen show off mengenai lampu dari bahad design yang XL 8 set link yang dipasang di red devil let's go oke sahabat jeep jadi ini kan lampu dari headlamp si red devil dan yaudah aku coba matiin dulu ya nah ini kalau kondisi dimana red devil tuh nggak menggunakan lampu sama sekali nih sahabat jeep jadi kondisinya bener-bener agak gelap ya cuman dibantu sama lampu dari si Ruko nya aja nih nih aku coba nyala dari headlamp si jeep gladiator standar nih nah ini cuman setengah doang sahabat jeep jadi cuman sepolisi tidur aja untuk terangnya aku nyalain lampu dari squadron sport aku matiin dulu tapi headlampnya nah headlamp udah mati aku nyalain lampu dari squadron sport nih sahabat jeep tuh lumayan ya lumayan sih jauh banget sahabat jeep kalian bisa lihat kan di depan tuh ada scotlet dari truck boxnya bisa lihat terus ada tanda juga tuh dimana untuk tandanya sendiri itu kan terang banget tuh tuh nyala tuh lampu squadron sport kira-kira seperti aku bilang ini tuh termasuk zona 3 dan 4 nya si bahad design jadi ini combo driving jadi titik terangnya itu kurang lebih sampai 50 meter dan optimalnya sih 50 meter tapi masih bisa sampai ujung jalanan apa pinggiran kali itu masih kelihatan sahabat jeep jadi kurang lebih 50 optimal dan sampai 75 hingga 100 itu cahayanya memang bias kayak gitu untuk lampu dari squadron sport ini aku matiin dan ini dia yang ditunggu-tunggu nih sahabat jeep aku akan nyalain lampu dari bahar design XL 8 set link yang udah jadi satu nih oke sahabat jeep jadi kondisinya udah aman nih udah kondusif nggak ada orang yang lewat-lewat langsung aja aku tembak nah jauh banget kan bedanya dari squadron sport yang aku tembak tadi dia tuh fokus ke titik tengah kalian bisa lihat nanti aku tandain juga ke titik tengah tapi untuk kedepannya itu masih ada cahaya sahabat jeep jadi jaraknya karena ini combo tiga juga combo driving di zona zona tiga atau zona empat dan titiknya kalau bisa lihat sebetul sampai jalanan sahabat jeep cuman namanya cahaya aku bisa bilang tuh membias dan ini karena settingannya settingan masih standar yang dimana dia tuh bisa disetting buat white kiri kanannya itu bisa sampai 45 derajat dan untuk naik turunnya itu bisa sampai dengan 20 derajat aku matiin dulu guys kasihan ya orang ketembak oke sahabat jeep ini kondisi aku pada saat di depan Red Devil dan sama sekali aku bisa lihat apa-apa nih semuanya blind nggak kelihatan sahabat jeep dan ya udah ini aku akan nunjuk ke kalian kalau dimana tuh lampunya tuh di titik spotnya terangnya di sini nih jadi dia nitik ke tengah tapi untuk di bagian depannya itu masih ada cahaya membias ke depan kayak gitu sahabat jeep ini bener-bener silo banget kalau kalian penasaran mukaku putih guys nih aku kasih lihat ke kalian ya aku beneran tuh nih kalian selesai sendiri tuh ini bener-bener terang banget dan seginipun untuk waktu di 5 menit ini tuh berasa panas banget jadi cahayanya emang bener-bener terang dan tuh kalau bisa lihat kan sampai ke jalanan aku matiin dulu guys kayaknya emang orang nah kalau ini lampu headlamp nya headlamp nya gladiator aja udah lumayan terang segini gimana tadi kan kurang lebih sama kayak si squadron sport ya titiknya ini dia berada di tengah cuman kan bedanya adalah kalau si bahad design itu tuh sampai box yang putih ini nih yang putih depan dia itu ketembak nyala dan ini ada tanda ini juga nih apa arah jalan itu ketembak semua nanti aku akan ke depannya aku masih lihat nih secara detail dan sekarang aku matiin mesin dulu nih oke sahabat jeep ini video agak remang-remang sedikit ya karena aku ngandelin cuman cahaya dari lampu ini dan sekarang aku berada di titik dimana si lampu dari XL dan juga squadron sportnya itu tuh nyepot jadi titiknya segini nah kurang lebih tuh sekitaran lima puluhan meter sih sahabat jeep 50-60 meter ini disini kan ada red devilnya jadi jarak dari pake aku nih ke situ tuh kurang lebih lima puluhan meter dan aku akan ke tanda ini ada jalan dan ke boxan nih jadi dimana titiknya si XL dan juga squadron sport itu membias let's go oke sahabat jeep jadi dia tanda yang aku bilang yang dimana dia kalau ditembak lampu tuh dia bakalan terang nyala nih ya jadi lampu ini nih yang kalau kalian tadi lihat dia bakalan warna kayak gini nih tuh ya kan dia kalau ketembak dia lampunya begini sama dan di depan ya di serong depan itu ada ada mobil box juga yang tadi tuh kena lampu dari cahaya sih bahan desain XL dan juga squadron sport ini sama nih ada squad lightnya juga aku kasih lihat ya tuh ya kan ada kuning-kuningnya kan jadi ini lampu yang kalian lihat dan jaraknya kalau dari sirat devil itu mungkin bisa sampai 100 hingga 125 meter sih kalau dari jarak aku sekarang berdiri nih sampai ke red devil sebelah sana mantap jadi cahayanya masih bisa membias ke luar jadi kalau pakai buat off-road yang dimana lapangan besar ataupun hutan-hutan aku jamin banget buat kiri-kanan ya itu tuh bakalan kelihatan banget kayak apa pohon-pohon gitu dan setan juga pasti kelihatan sahabat jeep jadi kalian kalau off-road pakai bahan desain nggak usah takut sama setan karena setannya akan kabur keterangan tadi aja aku di depan lampu bahan desain itu bener-bener terang banget silau jadi aku yakin kalau kalian off-road pakai bahan desain setannya bakalan kabur ya kan sahabat jeep jadi kalau kalian off-road pakai bahan desain setannya bakalan kabur kenapa karena silau banget tuh kayak cahaya dari surga nyemprotin sih setan kalau kalian lagi pakai off-road malam jadi kiri-kanannya bakalan kelihatan banget dan ya udah kita balik lagi ke red devil gelap ya ya udah kita balik lagi ke red devil let's go oke sahabat jeep jadi itu dia video tes lampu dari bahan desain ada skordon sport yang kita udah tes terus ada juga lampu dari XL nih dari bahan desain juga tapi tipenya itu XL 8 set link jadi dia kayak lightbar 50 inch cuman dibentukannya itu satuan tapi ada 8 dan ada bracketnya juga nih yang aku bilang yang dimana udah keren dan ada curve-curvenya nih ada lakukan-lakukan di bagian sampingnya nih terus ada logo juga disini bahan desain dan untuk di atas kan aku tadi udah bilang juga ada roof rack dari evo yang setengah dari hardtopnya aja gitu dan ya udah kalau kalian mau nonton video-video kita terus aja pantengin channel lampu di jeep di YouTube Instagram kita juga ada update setiap hari story feed reels kalian pantengin aja nih karena banyak juga barang-barang baru buat jeep JK jeep JL dan juga jeep gladiator jadi nggak cuman lampu aja yang kita punya kita masih ada bumper vendor terus yang pastinya nih lift kit nih dari teraflake juga dan shocknya kita komunikasi pakai shock dari Falcon yang piggyback 3.3 yang ada tiga setelan bahan velg itu juga ada set-step yang elektrik dari MP research kita juga ada di bagian kaki-kaki juga ada kayak drive shaft terus ada apa as roda itu dari Yukon jadi kita juga salah satu dealer internasional dari teraflake dari bahan desain nih lampu-lampu dari Yukon terus ada juga dari injen di bagian performance nih ada air intake nya terus ada snorkel dan bagi-bagi yang lainnya juga dan ya udah itu aja sahabat jeep sampai jumpa di video berikutnya terimakasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir dadah selamat menikmati selamat menikmati